Anggota DPRD Kota Penggulu Imran Hanafi dari Komisi 3 selasa kemarin menggelar reses. Hadir perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan yakni kecamatan Muarabang Kahulu, kecamatan Teluk Segara, dan kecamatan Sungai Serut. Dalam reses ini masyarakat menyampaikan keluhan tentang pengelolaan sampah yang belum maksimal. Meski saat ini sudah ada lembaga pemberdayaan masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem pembayaran iuran sampah. Selain itu masyarakat di daerah pembelian satu Kota Penggulu ini juga mengeluhkan belum maksimalnya drenase, akibatnya banjir masih sering terjadi. Menangkapi hal tersebut Imran Hanafi mengatakan semua keluhan sudah dicatat dan akan disampaikan dalam rapat dewan. Namun terkait banjir khususnya wilayah Tanjung Agung yang selalu menjadi langganan saat hujan lebat. Dikatakan Imran lebih dikarenakan pendanggalan sungai sehingga terjadi luapan air. Nah ini apa? Ini sedimen yang tebal. Sedimen ini terdiri dari batu bara, pasir, lumpur, sampah, kayu, tanah. Nah inilah yang membuat artinya sungai ini cepat penuh gitu kan. Nah cepat penuh ya meluap, karena di bawahnya ada sedimen. Nah itu yang membuat ini. Jadi saya mesikapi, saya udah tulis bahwa itu kewenangannya itu, ada PP-nya, kalau nggak salah berapa ya saya lupa, itu kewenangannya. Apabila sungai itu meliwati kabupaten atau kota, nah artinya kan kewenangannya, bukan kota lagi. Aliantoro, RBTV melaporkan.